Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk memperbaiki manajemen distribusi untuk mengendalikan harga cabai di Indonesia. DPR berharap pemerintah mempunyai basis data yang akurat terkait jumlah permintaan dan penawaran cabai tiap daerah. Menanggapi tingginya harga cabai, anggota Komisi 6 DPR RI, Darmadi Durianto, yang ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI baru-baru ini menyampaikan, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga cabai di Indonesia. Antara lain, dikarenakan pemerintah tidak mempunyai basis data yang akurat untuk membandingkan jumlah permintaan dan penawaran cabai. Menurut Darmadi, dengan basis data tersebut, pemerintah dapat mengetahui daerah mana yang memiliki persediaan cabai tinggi untuk didistribusikan ke daerah yang memiliki persediaan rendah. Produksinya cukup untuk memiliki kebutuhan. Nah, pemerintah nggak punya data suplai and demand setiap daerah, sehingga akibatnya dia tidak bisa mengendalikan harga cabai. Nah, mestinya ada manajemen distribusi yang bagus, sehingga daerah-daerah yang oversupply itu bisa dipindahin ke daerah-daerah yang demandnya tinggi tersebut, yang kekurangan pasokan. Selain itu, Darmadi mengatakan permainan kartel juga sangat berpengaruh dalam pengendalian harga cabai. Oleh karena itu, Darmadi meminta Komite Pengawas Persaingan Usaha dapat menekan permainan para kartel dan menindak para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum. Fungsi KPPU inilah yang harus kita dorong agar bisa mencegah terjadinya kartel, termasuk kartel beberapa barang pokok, termasuk cabai ini.